RUTINITAS BERMAIN Melihat saya langsung ke intinya, Long Chen mengesampingkan penampilan sebagai orang bodoh, mengulurkan pantat besar dan berkata, saya memiliki dua tujuan, satu adalah kolam dewa takdir. Apa? Ketika mereka mendengar Destiny Divine Pond, ekspresi semua orang yang hadir tenggelam. Mata mereka penuh amarah, dan seseorang berteriak dengan dingin. Kamu sangat keras, berapa banyak arogansi keluarga Nagaku di Destiny Pool yang tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Anda adalah orang luar, dan Anda ingin terlibat. Kurasa otakmu rusak, kan? Anda masih belum bangun, apakah Anda berencana untuk terus bermimpi? Tujuan ini pasti tidak akan tercapai, dan tidak perlu mengatakan yang berikutnya. Keluar sekarang! Kata-kata Long Chen sepertinya membangkitkan kemarahan publik, dan banyak orang yang bersemangat dan bahkan mengutuk Long Chen. Bajingan Long Chen membeku di udara, dan ketika semua orang selesai memarahi, Long Chen tampak acuh tak acuh. Bisakah kalian semua mengatakan satu per satu, jangan terlalu bersemangat, menggonggong di semua tempat, kalian tahu ini adalah dewan keluarga panjang, tetapi jika kalian tidak tahu, kalian mengira sebuah batu telah dilemparkan ke dalam kandang. Petik 2 Kata-kata Long Chen memarahi semua orang. Yang disebut batu pasti Long Chen. Dia tidak bisa memarahi dirinya sendiri, dan anjing itu terbukti dengan sendirinya. Pada saat itu, ekspresi semua orang kuat di keluarga panjang menjadi sedikit jelek. Namun, mereka harus mengakui bahwa barusan, semua orang memarahi untuk sementara waktu, dan itu benar-benar kacau dan tidak sopan. Long Chen berkata dengan dingin, jangan bermain rutinitas, saya tidak datang untuk berdiskusi dengan Anda, tetapi untuk memberi tahu Anda bahwa saya ingin melakukan ini, tidak ada ruang untuk negosiasi. Jangan mengira bahwa, pada syarat pertama, menekanku dan ikut-ikutan akan membuatku mundur dan tidak berani mengajukan syarat kedua. Sederhananya, meskipun semua orang di sini telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, pengalaman Anda mungkin tidak sekaya pengalaman saya. Dari dunia fana ke dunia abadi, saya telah menemukan lebih banyak tikungan dan belokan daripada gabungan kalian semua. Memainkan rutinitas ini dengan saya hanya akan membuat saya berpikir Anda naif, jadi mari kita bicara secara terbuka dan jujur, mengapa membuang-buang waktu. Petik 2. Long Chen mencibir di dalam hatinya. Ini adalah rutinitas negosiasi tetap. Pada awalnya, dia dengan tegas menekannya, dan kemudian melepaskannya sedikit untuk memenangkan lebih banyak chip negosiasi. Tetapi dia tidak datang untuk bernegosiasi, tetapi ada satu kalimat yang tidak dikatakan Long Chen, yaitu, Anda harus memberi, Anda harus memberi jika tidak. Namun, untuk mencapai tujuan, Long Chen tidak dapat sepenuhnya mendesak keluarga panjang, karena Long Chen sangat membutuhkan dua sumber daya ini, kata Qian Kun Ding, ini sangat penting baginya, hanya kesuksesan, bukan kegagalan. Melihat rutinitas itu dibongkar, meski kepala keluarga panjang dan yang lainnya marah, mereka kurang lebih malu. Meskipun mereka tahu bahwa Long Chen agak sulit, dia masih muda. Di depan rubah tua mereka, bukankah itu dalam genggamanmu? Hanya saja mereka tidak menyangka Long Chen adalah rubah tua, dan akhirnya mengerti mengapa Long Chen menjadi dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao. Ini bukan hanya dengan paksa, tetapi juga membutuhkan sejumlah kebijaksanaan. Kepala klan panjang berkata, Long Chen, kamu terlalu kuat. Karena Anda tahu Long Ziwei, Anda harus tahu bahwa berapa kali Destiny Pool dapat dibuka terbatas. Hanya 50 teratas dari daftar peringkat surgawi yang memenuhi syarat untuk menerima baptisan kolam Dewa Takdir. Setiap pembaptisan seorang jenius akan menghabiskan sejumlah besar kolam Dewa Takdir. Saat ini, hanya ada beberapa tempat tersisa di Divine Pool of Destiny. Ini. Jika Anda menggunakannya, jenius lain akan kehilangan tempat ini, yang sangat tidak adil bagi mereka. Beberapa kata masuk akal, dalam, dan hangat. Ini emosional dan bisa dimengerti. Sebagai seorang patriark, pidatonya masih sedikit datar. Tentu saja, jika tidak ada kepedulian dari Lord Tianshi sebelumnya, meskipun Long Chen mungkin tidak mempercayainya, dia tidak dapat membantahnya. Aku tidak ingin menduduki tempat orang lain, berikan saja tempat Long King Yun kepadaku, toh dia sudah mati. Long Chen melihat bahwa patriark ingin berbicara, dan Long Chen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Jangan beritahu aku hal-hal yang tidak berguna itu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri hari itu, setelah kematiannya, ketika Ring of Destiny rusak, dia tersedot oleh kekuatan misterius dari belakang Allah utama. Tentu saja, yang disebut melihat dengan mata kepala sendiri semuanya tidak masuk akal. Itu semua diceritakan oleh Lord Tianshi. Pada saat itu, dia benar-benar merasa sedikit aneh, tetapi setelah kematian putra takdir, adalah normal jika kekuatan takdir diserap oleh Tao Surga. Tunggu, menyerap. Long Chen tiba-tiba mendengar sesuatu, dia mengabaikan semua orang, dan segera membenamkan pikirannya pada pohon Tao Surgawi di ruang yang kacau. Long Chen mencari lingkaran, dan buah takdir sudah tergantung di dahan, tetapi dia tidak menemukan buah yang dia pikirkan. Tampaknya pohon Tao Surgawi juga memiliki batasnya, dan buah takdir bintang sembilan sudah mencapai yang tertinggi. Long Chen merasa sedikit kecewa setelah membacanya. Mungkinkah buah dari jalan surgawi hanya dapat menghasilkan buah dari takdir bintang sembilan, apakah tidak mungkin untuk naik? Namun, Long Chen masih sedikit tidak mau mencarinya lagi. Tiba-tiba, pupil mata Long Chen menyusut, dan dia melihat sekuntum bunga kecil dengan lingkaran cahaya lembut di antara dedaunan pohon Tiandao yang lebat gelombang. Bunga itu memiliki total sembilan kelopak. Kelopaknya dihubungkan oleh pola-pola aneh. Saat semua pola pada kelopak dihubungkan bersama, pola rolet terbentuk. Ketika dia melihat polanya, Long Chen hampir berteriak, itu adalah pola rolet takdir, pohon dao surgawi, yang tidak menghasilkan buah takdir, tetapi bunga takdir. Jika ada bunga, pasti ada buah. Pada saat itu, Long Chen mengerti bahwa kekuatan putra takdir seharusnya terlalu kuat. Kekuatan yang dapat diserap pohon Tiandao terbatas, dan hanya dapat memadatkan bunga takdir. Hanya ketika menyerap daya yang cukup, itu akan membuahkan hasil. Ketika dia memikirkan hal ini, Long Chen langsung bersemangat. Namun, dia perlu menekan kegembiraan ini. Permukaan tetap acuh tak acuh. Sekarang bukan waktunya untuk bersemangat, jadi mari kita selesaikan dulu urusannya. Omong kosong, orang mati, kekuasaan diambil kembali ke langit dan bumi, seorang lelaki tua dari keluarga panjang berdiri dan memarahi. Kamu bersumpah, kamu bersumpah aku akan mempercayainya. Long Chen terlalu malas untuk mendengarkan omong kosongnya, dan mencekiknya dengan satu kalimat. Aku hanya ingin tahu, siapa yang kamu pelajari kemampuan berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia melihat ke kepala keluarga panjang. Meskipun dia tidak melanjutkan, maknanya terbukti dengan sendirinya. Kepala keluarga panjang tiba-tiba merasa malu, dan pada saat yang sama, hatinya marah. Mulut Long Chen benar-benar menyebalkan. Dia tidak menyisakan ruang untuk orang, dan sekali lagi merusak seluruh keluarga panjang. Kepala keluarga panjang tidak berdaya dan menahan amarahnya. Oke, masalah ini, kita akan membahasnya nanti, dan nyatakan tujuan keduamu. Tujuan kedua adalah saya ingin memasuki pagoda Jiuli. Kata Long Chen. Pop! Sang Patriark menghancurkan sandaran tangan kursi dengan tamparan, dan seluruh orang itu seperti singa gila. Dia berteriak dengan marah. Ini sama sekali tidak mungkin. Bap 4972 banding 1 Dingkuan Kiankun Kepala keluarga panjang tiba-tiba marah, dan pemandangan itu langsung lepas kendali. Seluruh keluarga panjang tampak seperti akan membunuh orang. Siapa yang memberitahumu nama Jiulita? Long Yao Ting bahkan berdiri dan berteriak dengan keras. Bertindak, terus berakting, lanjutkan penampilanmu, kata hitam kecil, jika kamu maju, percaya atau tidak, aku akan menamparmu dengan mulut besar. Long Chen menunjuk Long Yao Ting dan memperingatkan. Kata-kata Long Chen tentang kurcaci hitam kecil membuat Long Qian Sui di sebelahnya hampir lepas kendali lagi. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini di keluarga panjang selama bertahun-tahun. Kecil, hitam, dan pendek adalah semua komentar yang tidak ingin didengar Long Yao Ting. Gelar Long Chen membuatnya mengamuk. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Long Yao Ting meraung, dan tiba-tiba sebuah rantai muncul di tangannya, dan rantai itu seperti ular sanca aneh, langsung melilit Long Chen. Begitu rantai itu keluar, Long Chen tidak bisa bergerak sesaat, rantai itu benar-benar menyegel ruang, dan dia memiliki kekuatan seluruh tubuh, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Berhenti, Lord Tian Xi berteriak dengan marah, tetapi Long Yao Ting mengabaikannya, dan rantai itu langsung melilit leher Long Chen. Persetan denganmu, ibu, siapa yang ingin kamu melakukannya? Long Chen sangat marah, melihat rantai terjerat, sebuah kuali perunggu muncul di depannya, dan rantai itu mengenai kuali perunggu. Ledakan Ada ledakan yang menghancurkan bumi, rantainya hancur, dan semua orang di aula berseru. Ledakan Gelombang udara tanpa batas meledak, seluruh aula meledak, dan semua orang kuat di aula itu terlempar. Pasir dan bebatuan yang beterbangan, asap dan debu memenuhi udara, aula yang semula indah berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap, dan semua orang di aula berlari dengan cemas. Mereka terkejut dan marah ketika melihat aula berubah menjadi debu. Tapi mata kepala keluarga panjang dan tiga orang suci surga cerah, dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Itu. Meski semuanya terjadi terlalu cepat, mereka semua melihat penampakan kuali perunggu. Sial! Ayolah, ini masalah besar, aku akan mati bersamamu. Bahkan jika aku tidak bisa mati bersama, ayahku akan membunuhmu saat dia kembali. Long Chen berjalan keluar dari debu, dan dia memandang semua orang dengan tatapan muram, dan bulan jahat lunas sudah ada di tangannya. Serangan diam-diam Long Yao Ting tadi membuatnya marah. Dengan kesempatan yang begitu bagus, dia tidak memukulnya, tetapi diserang oleh orang ini, dan paru-paru Long Chen akan meledak. Ayo! Bulan jahat lunas Long Chen menunjuk ke arah Long Yao Ting dan berteriak dengan marah. Ledakan! Pada saat ini, seluruh keluarga panjang gemetar, dan kemudian alarm yang menusuk terdengar di seluruh domen desolate surgawi, dan balai keluarga panjang runtuh, memicu alarm. Pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke sini dari segala penjuru keluarga panjang. Om! Penatua dari keluarga naga membuka tangannya, dan pesona muncul, menghalangi pandangan dunia luar, dan berkata kepada seorang lelaki tua pada saat yang sama. Pergi dan tenangkan semua orang. Pria itu segera bergegas keluar dan berteriak pada saat yang sama, tanah parlemen, jangan mendekat, semua orang siaga. Orang tersebut pertama-tama mencegah semua orang mendekat, dan kemudian mulai mengumpulkan orang untuk melindungi daerah sekitarnya dan mencegah orang lain mendekat. Apa? Ingin membunuh orang dan mencuri harta? Haha! Ayolah! Long Chen melihat ke langit dan tertawa, sepertinya dia akan mati. Kamu benar-benar punya kuali. Long Qian Sui memandang Long Chen dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun keluarga panjang pernah mendengarnya sebelumnya, Long Chen memiliki kuali perunggu di tangannya, yang diduga adalah kuali Qian Kun, salah satu dari sepuluh artefak kacau yang legendaris. Saat itu, ketika mereka mendengar berita itu, reaksi pertama mereka adalah mencibir. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana bisa Qian Kuding berada di tangan anak seperti itu? Manakah dari sepuluh artefak paling kacau yang bukan merupakan keberadaan hantu dan dewa yang menghancurkan bumi? Jika Anda ingin memilikinya, Anda membutuhkan kekuatan yang kuat dan takdir yang sangat keras, jika tidak, kekuatan karma saja sudah cukup untuk mengalahkan siapapun di bawah kaisar kematian. Jangan bicara tentang sepuluh artefak kacau, bahkan beberapa prajurit kekaisaran yang sangat kuat, jika mereka tidak dikendalikan oleh kaisar, mereka harus menggunakan kekuatan keluarga untuk beribadah, dan kekuatan sebab dan akibat dibagi oleh orang-orang. Keluarga untuk hampir tidak bisa mengontrol. Dan kontrol semacam ini, masih ada risiko yang sangat besar. Jika populasi ras ini terlalu kecil, atau keberuntungannya kurang baik, maka akan terpengaruh oleh sebab akibat, dan akan berujung pada bencana genosida. Jadi, ketika mereka mendengar berita bahwa Long Chen memiliki kuali, keluarga Long tidak mempercayainya sama sekali, dan kata, dicurigai, juga ditambahkan ke dalam rumor tersebut, yang jelas tidak bertanggung jawab. Selain itu, Long Chen pernah mengadakan lelang kuali Kiankun, yang menghancurkan perusahaan bisnis Long Teng. Saat itu, keluarga panjang tertawa sampai mati. Berita palsu seperti itu, beberapa orang sangat mempercayainya. Namun, barusan mereka tidak bisa tertawa. Penampilan kuali Kiankun persis sama dengan yang ada di legenda, dan rantai Long Yaoting adalah senjata yang sangat kuat, dan itu hancur pada saat terjadi kontak. Selain kuali Kiankun, senjata apa yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Kuali Kiankun asli, salah satu dari sepuluh artefak kacau, jika menyebar, kemungkinan besar akan mengarah pada pemusnahan keluarga naga gelombang semua orang menyegel jiwa mereka sendiri, Ki Hua, Yaoting, Qian Sui, Tuan Tian Si Tinggal, yang lain pergi. Kata Patriark. Apa yang disebut penyegelan diri adalah menyegel gambar yang terlihat sebelumnya di kedalaman memori, dan kemudian perlahan-lahan menghapusnya seiring berjalannya waktu. Ini tidak akan berpengaruh pada kultivasi sendiri. Jika dihapus secara paksa, akan melukai akar jiwa. Ketika Patriark menyelesaikan kata-katanya, semua orang membentuk segel, dan sebuah rune terbentuk di antara alis mereka. Kemudian mereka mengirim rune ke Patriark. Setelah Patriark memeriksanya satu per satu, semua orang pergi secara bergiliran. Masalah ini terlalu besar untuk ditanggung oleh keluarga panjang, jadi dia harus berhati-hati. Orang tua yang menenangkan keluarga panjang sebelumnya adalah orang kepercayaan Patriark, dan dia tidak berani mempercayai orang lain dengan mudah. Setelah memeriksa segel mereka satu per satu, semua orang pergi, hanya menyisakan Patriark, tiga orang suci surgawi, Tuan Tian Xi dan Long Chen. Panggilan Long Chen duduk di atas batu di reruntuhan, yang awalnya merupakan gerbang aulah utama. Dia menatap semua orang dan berkata, Kenapa aman membunuh orang seperti ini? Jika sebelumnya, Long Chen begitu merendahkan dan mencibir pada mereka, mereka akan marah, dan mereka bahkan akan menangkap Long Chen, dan bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka harus mengalahkannya. Tapi sekarang berbeda. Ketika mereka mengetahui bahwa Qiankun Cauldron ada padanya, sikap mereka benar-benar berubah, dan mereka bahkan merasa bahwa ejekan Long Chen tidak lagi mematikan. Pemimpin keluarga panjang memandang Tuan Tian Xi, tetapi Tuan Tian Xi melihat kekejauhan. Jelas, pemimpin keluarga panjang ingin Lord Tian Xi memecahkan kebuntuan dan meredakan situasi, tetapi Lord Tian Xi pura-pura tidak melihatnya, jelas, saya tidak ingin menghapus pantat orang lain lagi. Melihat Tuan Tian Xi enggan berbicara, kepala keluarga panjang hanya bisa menahan diri dan berkata, saya pikir kita harus bisa berbicara terus terang dan jujur. Bab 4973, menghasilkan banyak uang dalam diam. Terbuka dan jujur, om, kata ini digunakan dengan baik. Melihat ekspresi malu di wajah pemimpin keluarga panjang, Long Chen berkata dengan enteng. Saya harus mengatakan bahwa mereka yang dapat duduk di posisi patriark bukanlah orang biasa, dan kualitas psikologis mereka umumnya tidak baik. Bahkan jika nada suara Long Chen sarkastik, dia bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Dia membuka mulutnya dan berkata, kamu juga dekan Akademi Lingqiao, dan kamu sendiri telah membentuk legion. Karena Anda juga anggota keluarga, tentu Anda tahu kesulitan menjadi anggota keluarga. Yang disebut wanita pintar sulit dimasak tanpa nasi. Petik 2 Segera setelah saya mendengar bahwa kepala keluarga panjang mulai berbicara omong kosong lagi, dia mulai memainkan kartu emosional, dan buru-buru berkata, itu sepadan. Mari kita mulai bisnis dan langsung ke intinya. Apakah menarik untuk memaksakan sensasionalisme sekarang? Apakah kamu tidak malu sama sekali? Aku merinding. Kepala keluarga panjang tidak marah, dia berkata, kolam takdir, kami bisa menjanjikanmu, tapi Menara Jiuli adalah rahasia utama keluarga panjangku, kamu. Ayahku memberitahuku, Long Chen berkata langsung tanpa memikirkannya. Mari kita langsung ke intinya. Dengan kemampuan ayahku, bahkan menyegel ingatan pun tidak berguna. Meskipun dia tidak tahu apakah ingatan ayahnya telah disegel, Long Chen percaya bahwa dengan kemampuan ayahnya, terlalu mudah untuk menipu mereka. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, kepala keluarga Long berkata, masalah pagoda Jiuli sangat penting, kami masih perlu mempertimbangkannya dan memberi Anda jawaban nanti. Namun, Anda dapat pergi ke Destiny God Pool untuk pembaptisan terlebih dahulu. Terlepas dari hasilnya, Anda dapat menikmati manfaat dari Destiny God Pool. Petik 2 Setelah mendengar kata-kata kepala keluarga panjang, Long Chen segera mengerti bahwa harus ada permainan. Benar saja, kekerasan bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, tetapi ketika masalah tidak dapat diselesaikan, kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Qian Sui, bawa Long Chen ke Divine Pool of Destiny. Kepala keluarga panjang berkata kepada Long Qian Sui, Long Qian Sui menganggup dan pergi dengan Long Chen begitu saja. Long Chen sedikit beruntung. Untungnya, Long Qian Sui membawanya pergi, bukan Tuan Tian Xi. Jika Lord Tian Xi membawanya pergi, itu berarti kepala keluarga panjang curiga bahwa Lord Tian Xi berkolusi dengannya secara diam-diam. Sangat bermanfaat baginya untuk tinggal di sini dan mendiskusikan tindak lanjut dengan mereka. Long Qian Sui memimpin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Long Chen mengikuti di belakang. Di perjalanan, tidak ada yang terlihat. Jelas, keluarga panjang telah memasuki keadaan khusus, dan semua pemalas di sekitarnya dikosongkan. Setelah teleportasi, Long Chen dan Long Qian Sui datang ke puncak gunung yang tinggi, di mana awan dan kabut diselimuti dan energi peri muncul. Baru saja tiba di sini, semangat Long Chen tiba-tiba terangkat, menghirup udara di sini, membuat pori-pori Long Chen di sekujur tubuh terbuka. Energi spiritual di sini sangat kaya. Yang terpenting, energi spiritual ini sangat lembut dan menyegarkan, dengan perasaan lembab dan hening, yang membuat orang merasa nyaman. Ketika Long Chen datang ke sini, dia segera melihat dua lelaki tua berjalan ke depan, menjangkau Long Qian Sui tanpa berbicara. Meskipun Long Qian Sui adalah salah satu dari empat orang bijak surgawi, kedua lelaki tua itu bahkan tidak memandangnya, dan Long Qian Sui tampaknya sudah terbiasa, dan memberi lelaki tua itu kartu giok di pinggangnya. Orang tua itu mengambil pelakat giok dan meletakkannya di gerbang batu di belakangnya. Gerbang batu berderak terbuka perlahan. Ternyata penjaga di sini hanya mengenali papan nama dan bukan orangnya. Selain itu, satu-satunya orang yang dapat membawa orang masuk adalah empat orang bijak surgawi, Tuan Tian Xi, dan Patriark sendiri. Apalagi mereka harus memimpin mereka sendiri, bukan papan nama. Bukan. Ketika simen perlahan terbuka, kabut tebal menghambur ke wajahnya, dan Long Qian tiba-tiba terasa hangat di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, darahnya mulai mengalir tak terkendali, dengan rakus menyedot energi di sini. Biarkan saya memberi tahu Anda, meskipun kekuatan di Shen Chi lembut, itu karena begitu dihirup di Shen Chi, itu tidak akan terpengaruh oleh Shen Chi, dan itu akan menjadi kekerasan. Kekuatan Destiny mulai bangkit. Pada saat itu, Anda berjuang untuk takdir. Anda harus tahu bagaimana mengendalikan diri. Ada banyak Tianjiao yang meninggal di Destiny Pool, semua karena kata serakah. Long Qian Sui menatap Long Chen dan berkata, Terima kasih. Long Chen mengepalkan tinjunya. Long Qian Sui ini sepertinya cukup bagus, dan dia bahkan mengingatkannya. Setidaknya dia tahu bahwa di aula utama, kecuali Lord Tianxi, semua orang ingin dia mati di sini. Akan lebih baik untuk tidak mendorongnya untuk menyerapnya dengan putus asa, dan tidak akan mengingatkannya sama sekali. Sama-sama, lain kali kamu memarahi seseorang, cobalah untuk setepat mungkin. Setelah Long Qian Sui selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Long Qian sedikit malu, kutukan itu adalah senjata peta barusan. Kuncinya adalah marah. Siapa yang bisa begitu peduli? Long Qian berjalan ke gerbang batu, dan terdengar suara gerbang batu menutup dari belakang. Dalam kabut di depannya, samar-samar Anda bisa melihat tangga batu. Sepanjang jalan, Long Qian memanfaatkan situasi ini dan berjalan selusin langkah, dan seputih susu muncul di bawah kakinya. Cairan. Hei, ini kolam dewa takdir, dan keinginanku akhirnya terkabul. Long Qian perlahan masuk ke senci gelombang dan tubuhnya tiba-tiba menghangat. Dia tidak perlu mempermalukannya. Kekuatan lembut mengalir ke tubuhnya. Perasaan itu seperti ribuan pasang tangan batu giyok, menggosok setiap inci kulitnya, begitu nyaman hingga Long Qian hampir berteriak. Pada saat yang sama, darah naga, darah ungu, dan darah tertinggi berwarna-warni di tubuh Long Qian beredar dengan liar, dan energi yang mengalir ke tubuh Long Qian adalah tonik paling enak bagi mereka. Yang melahap paling ganas adalah darah tertinggi tujuh warna. Pada saat ini, sepertinya tidak lagi ditekan oleh darah naga, dengan gila-gilaan memperebutkan energi itu. Hei, akhirnya di sini, kan? Long Qian tersenyum, Shen Chi di sini diwarisi dari leluhur keluarga panjang, dan tentu saja itu untuk darah keluarga panjang. Darah tertinggi yang penuh warna ada di sini, setara dengan setengah pemilik. Long Qian tidak mengambil inisiatif untuk menyerap energi, tetapi memejamkan mata untuk merasakan kekuatan takdir yang tak ada habisnya di kolam. Hanya saja terbakar sangat lambat, kekuatannya panjang dan tahan lama, dan menunjukkan tanda-tanda semakin kuat saat terbakar. Tidak heran Long Qian Sui menyuruhnya untuk tidak serakah pada satu waktu, tetapi untuk santai saja. Benda ini seperti minum. Beberapa anggur terasa lembut di mulut, tetapi staminanya kuat dan keras. Setelah menyesap, butuh beberapa jam untuk mabuk. Jika Anda minum terlalu banyak sekaligus, Anda mungkin langsung mabuk sampai mati. Hal yang sama berlaku untuk energi di sini. Energi spiritual bercampur dengan berbagai kekuatan langit dan bumi. Kecenderungan. Setelah sebatang dupa, Long Qian secara bertahap menemukan hukum energi ini. Setelah membuat perkiraan sederhana, dia langsung memanggil Long Linger dan Huo Linger. Ketika Long Linger dan Huo Linger memasuki Shen Chi, mereka langsung bersemangat, tetapi Long Qian membuat gerakan diam dan menunjuk ke arah pintu. Belajar menghasilkan banyak uang dalam diam. Bab 4974 di luar kendali. Berdengung. Lei Linger dan Huo Linger berubah menjadi naga raksasa, berkeliaran bola balik di kolam dewa, memancarkan cahaya ilahi di sekitar tubuh mereka, dan napas mereka terus berubah. Aura mereka menjadi semakin sakral dan megah. Pada timbangan, semakin banyak rune mulai mengembun. Pada saat itu, mereka mulai memiliki aura takdir. Melihat perubahan mereka, Long Qian sangat gembira. Qian Kun Ding berkata bahwa setelah keduanya menjadi destini, mereka bisa berlatih di dunia luar di masa depan, dan mereka tidak perlu lagi terkurung di ruang yang kacau. Saudara Long Qian, saya pikir saya semakin kuat dan kuat. Lei Linger berenang ke sisi Long Qian dan berubah menjadi gadis cantik, wajahnya yang cantik penuh kegembiraan. Set, cobalah untuk tidak membuat keributan, kita mencuri energi mereka, berusaha keras, lebih banyak lebih baik. Long Qian tertawa. Oke. Lei Linger tersenyum dan berubah menjadi naga petir lagi, berkeliaran bebas di kolam dewa. Tidak seperti Long Qian, Lei Linger dan Huo Linger hanya menyerap kekuatan guntur, api, dan takdir di senci, sehingga mereka dapat dengan mudah mengendalikannya tanpa khawatir tubuh mereka akan meledak. Dan Long Qian berbeda. Dia adalah ras manusia, dan dia memiliki sedikit banyak energi di dalam tubuhnya. Karena itu, jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia tidak bisa menolak semua energinya. Jika tidak, begitu energi dalam tubuh tidak seimbang, ia akan terluka. Tubuh manusia adalah hal yang sangat ajaib. Ini mencakup semua. Anda tidak akan pernah menggunakannya untuk beberapa hal, tetapi Anda tidak akan bisa melakukannya tanpanya. Oleh karena itu, antara langit dan bumi, manusia adalah roh dari semua ras, dan setiap makhluk yang berkultivasi sampai tingkat tertentu harus berinkarnasi sebagai manusia dan berlatih kultivasi. Karena setelah menjelma sebagai manusia, mereka akan semakin dekat dengan jalan surga. Kemacetan yang tertahan di depan mereka lebih mudah dilonggarkan, dan lebih mudah memahami jalan surga. Ini adalah hal yang sangat tidak nyaman bagi ras yang sangat arogan tetapi memandang rendah ras manusia. Mereka memandang rendah umat manusia, tetapi mereka ingin menjelma menjadi umat manusia. Ini semacam tamparan di wajah mereka sendiri, tetapi tidak mungkin. Beberapa ras hanya mempertahankan wujud manusianya saat berkultivasi, dan biasanya muncul sebagai tubuh utama mereka untuk menyatakan identitas mulia mereka. Dan beberapa ras, setelah beringkarnasi dalam bentuk manusia, akan mempertahankan logonya sendiri, seperti sayap, cakar, rambut, sisik, tanduk, dan karakteristik lain yang tidak dimiliki ras manusia, untuk memberitahu orang lain bahwa mereka bukan manusia. Tetapi tidak peduli seberapa keras Anda mencoba menyembunyikan telinga dan mencuri bel, itu tidak berguna. Mengambil bentuk manusia adalah cara terbaik untuk berkultivasi. Ini adalah hukum besi yang harus disetujui oleh seluruh dunia kultivasi. Berdengung. Seluruh tubuh Longchen bergetar dengan kecemerlangan ilahi yang berwarna-warni. Di bawah Restusenchi, darah tertinggi tujuh warna menjadi semakin aktif. Saat itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dia menyerap lebih banyak kekuatan dan menjadi lebih ganas. Dan darah naga dan darah ungu juga dengan gila-gilaan meningkatkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyerap kekuatan takdir, atau kekuatan apapun dalam emas, kayu, air, api, dan tanah. Debu tidak tahu. Singkatnya, di sini mereka seperti naga yang kembali ke laut dan harimau yang kembali ke pegunungan dan hutan, tumbuh dengan bebas dan secara bertahap mulai di luar kendali Longchen. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Longchen terguncang, wajahnya berubah, dan darah tertinggi yang berwarna-warni benar-benar melancarkan serangan terhadap darah naga. Dua rune yang berbeda jelas dipisahkan di tubuh Longchen, dan mereka bertabrakan dengan sengit. Boom-boom-boom. Darah tertinggi yang penuh warna tampaknya telah menderita keluhan dan akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam, dan mulai melancarkan serangan panik terhadap darah naga. Dan darah naga tidak mau kalah, bahkan di ladang asal darah tertinggi Kicai, mereka masih dengan gila-gilaan menekan darah tertinggi Kicai, dan mereka tampaknya berjuang untuk siapa bosnya. Jangan, jangan berkelahi, apa gunanya saling membunuh. Longchen terdiam beberapa saat, mereka berdua bertarung, hal yang paling tidak nyaman adalah Longchen, dia sangat tidak nyaman. Tetapi pada saat ini, mereka berada di luar kendali. Tampaknya darah tertinggi tujuh warna tidak mau ditekan sepanjang waktu. Sekarang akhirnya memiliki kesempatan, itu akan mulai menjadi bos. Namun, darah tertinggi tujuh warna masih jauh lebih lemah daripada darah naga, tetapi ia memiliki aliran berkah kekuatan yang stabil, dan terus tumbuh, dan kecepatan peningkatannya jauh lebih cepat daripada darah naga. Dan karena terus menyerang dan menipis, Longchen menemukan bahwa kekuatannya menjadi semakin kuat, dan tampaknya menggunakan kesempatan ini untuk meredam dirinya sendiri. Dibandingkan dengan darah naga yang bertarung dengan panik dan darah tertinggi berwarna-warni, darah ungu sangat sunyi, diam-diam menyerap kekuatan Shen Chi di sana, sama sekali tidak berpartisipasi dalam perang antara mereka berdua. Berdengung Tiba-tiba ada dua suara ringan di telinga, diikuti oleh dua ki yang kuat dan darah menyembur keluar. Longchen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pancaran Longlinger dan Huolinger mengalir. Pada timbangan mereka, riak muncul. Takdir satu bintang Longchen terkejut dan bahagia, begitu cepat, keduanya menjadi takdir bintang satu. Om Akibatnya, ketika riak muncul, riak kedua segera muncul, dan hampir dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, takdir mereka melonjak lagi. Longchen membuka mulutnya lebar-lebar, ini terlalu gila, begitu kekuatan takdir mereka diaktifkan, ada tren yang tak terbendung. Berdengung Seluruh tubuh Leilinger dan Huolinger berkedip terus-menerus, dan napas mereka naik dengan liar. Samsung takdir Takdir bintang 4 Takdir bintang 5 Petik 2 Petik 2 Hampir beberapa saat gelombang bergegas langsung ke Jiuxing Destini, mata Longchen hendak menonjol, ini terlalu dibesar-besarkan, bukan. Keduanya bergegas dari takdir satu bintang ke takdir bintang 9 dalam satu nafas. Bahkan jika Longchen melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak bisa mempercayainya, seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Mereka diberkati dengan kekuatan takdir, dan napas mereka semakin kuat, tetapi ini tidak berhenti, garis pada sisik mereka terus berkedip. Segera, jalan 9 garis mulai menyatu secara bertahap. Pada saat itu, Longchen merasa jantungnya berhenti berdetak, dan dia bahkan tidak peduli dengan pertarungan antara darah naga dan darah tertinggi yang berwarna-warni di tubuhnya, jadi dia hanya menatap mereka. Om! Setengah jam kemudian, hampir pada waktu yang sama, aura Lei Linger dan Huo Linger tiba-tiba meledak, dan gelombang ribuan kaki muncul di senci. Pada saat itu, Longchen merasakan nafas yang sama dengan Long Siwe pada mereka. Pada saat yang sama, Longchen melihat cincin dewa warna-warni di sisik mereka. Cincin takdir Seru Longchen, apakah ini terlalu dibesar-besarkan? Butuh waktu kurang dari satu jam bagi mereka untuk memadatkan cincin takdir, yang sudah menjadi setengah putra takdir. Ledakan Tiba-tiba, Longchen mengerang dan merasa dadanya akan meledak. Longchen buru-buru membuka matanya. Dia terkejut menemukan bahwa nafas darah naga dan darah tertinggi yang berwarna-warni menjadi sangat kuat dan ganas. Wajah Longchen tiba-tiba berubah, dia menggurui untuk melihat perubahan Huo Linger dan Lei Linger, dan lupa mengendalikan darah naga dan darah tertinggi berwarna-warni. Selama periode waktu ini, mereka dengan tidak hati-hati menyerap kekuatan senci dan telah tumbuh ke tingkat yang tidak dapat dikendalikan. Sudah berakhir, sudah berakhir sekarang. Longchen sangat marah sehingga dia lupa betapa pentingnya itu. Hentikan aku, kalian berdua. Longchen meraung, tangannya disegel, dan dia mulai menekannya. Bab 4975 jatuh. Longchen menekannya dengan seluruh kekuatannya, tetapi terkejut menemukan bahwa mereka benar-benar di luar kendali saat ini, bertarung seperti orang gila, mengabaikan Longchen sama sekali. Baru pada saat itulah Longchen menyadari bahwa kekuatan mereka telah membengkak terlalu banyak, dan mereka telah menyerap terlalu banyak kekuatan, terutama darah tertinggi tujuh warna, yang sudah dapat bersaing dengan darah naga. Boom-boom-boom. Mereka bertabrakan satu sama lain. Meridian Longchen mengalami kekuatan yang begitu menakutkan, dan retakan halus mulai muncul. Jika mereka tidak dikendalikan, Meridian akan meledak oleh mereka. Senior, bagaimana saya melakukannya? Longchen hanya bisa meminta bantuan Kian Kunding. Tidak apa-apa. Kian Kunding hanya menanggapi dengan tenang dengan dua kata dan tanpa suara. Apakah kamu baik-baik saja? Meridian akan meledak? Menurutmu tidak apa-apa. Apakah penting jika saya mati? Longchen sedikit panik. Meridian adalah hal terpenting bagi praktisi. Jika mereka rusak, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Boom-boom-boom. Darah naga dan darah tertinggi berwarna-warni bertarung dengan liar. Hal yang paling menakutkan adalah saat mereka bertarung, mereka masih menyerap kekuatan Senchi dengan gila-gilaan, seperti orang gila yang tidak pernah lelah, mereka semakin kuat dan kuat, semakin kuat mereka kontrol, dan Longchen menemukan bahwa dia tidak bisa lagi menutup hubungan dengan Senchi, dan mereka bisa menyerap kekuatan Senchi sendiri tanpa melalui dia. Longchen ingin melompat keluar dari Senchi, meskipun mereka dapat menyerap kekuatan Senchi melalui udara, tetapi efeknya akan jauh lebih buruk, yang dapat memberinya sedikit waktu. Namun, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Darah naga dan darah tertinggi mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya, dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Apa yang kamu mainkan? Longchen menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dan seluruh orang tertegun. Bantuan senior Longchen berteriak pada Qian Kun Ding untuk meminta bantuan. Qian Kun Ding berkata, kamu harus membiarkan mereka tumbuh secara ekstrim, jika tidak, kamu tidak akan bisa memasuki pagoda Jiuli sama sekali, dan bahkan jika kamu melakukannya, kamu akan mati di dalam. Ah! Longchen terkejut. Kamu tidak perlu khawatir, biarkan mereka bertarung, meridianmu akan rusak, tetapi dengan kekuatan Senchi dan kemampuan perbaikanmu sendiri, itu tidak akan meledak. Kata Qian Kun Ding. Dengan kata-kata kuali Qian Kun, Longchen akhirnya tidak terlalu panik, dan mulai tenang dan menggunakan kekuatan ruang kacau dan kekuatan Senchi untuk memperbaiki kerusakan pada meridian. Seperti yang dikatakan Qian Kun Ding, selama Longchen tenang dan menyembuhkan lukanya, luka akibat benturan darah naga dan darah kicai supreme akan sembuh pada waktunya. Meski akan segera terkoyak setelah penyembuhan, selama ritme dikuasai dan meridian tidak terluka, tidak akan ada masalah. Selanjutnya, dengan perbaikan luka berulang kali, Longchen menemukan bahwa meridian tampaknya diperkuat. Meskipun tampaknya masih akan terluka di permukaan, Anda harus tahu bahwa kekuatan darah naga dan darah tertinggi meningkat. Luka yang sama berarti tingkat kerusakan yang berbeda. Darah naga dan darah tertinggi seperti anak-anak yang tidak patuh. Longchen hanya bisa menahan nakal mereka secara diam-diam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan saya tidak tahu berapa lama. Suara keras datang, diikuti oleh kekuatan serangan yang besar, Longchen terlempar, dan terbanting ke bebatuan di pantai, Longchen hampir tertegun. Ketika Longchen pusing, dia melihat kekejauhan dan melihat bahwa Huo Linger dan Lei Linger telah berubah menjadi gadis cantik. Di belakang mereka, roda rolet besar muncul, roda api, dan roda guntur. Piring. Dipromosikan menjadi putra takdir. Longchen membuka mulutnya lebar-lebar dan sangat gembira, dan pada saat ini, ada omelan dari Qian Kun Ding. Bodoh! Cepat dan perbaiki Meridian, atau itu akan benar-benar meledak. Longchen buru-buru mulai melihat ke dalam. Pada saat itu, dia sangat ketakutan sehingga kehilangan akal sehatnya. Dalam sekejap mata, Meridian sudah penuh dengan lubang, dan mereka akan meledak kapan saja, yang membuatnya takut untuk segera memperbaikinya. Setelah penyelamatan terus-menerus, akhirnya setelah sebatang dupa, kebuntuan sebelumnya dipulihkan kembali. Pada saat itu, Longchen berkeringat deras. Dia hanya punya waktu untuk melihat Huo Linger dan Lei Linger, dan menemukan bahwa mereka tidak lagi berada di Shen Chi dan kembali ke Chaos Space Onigiri. Mereka duduk bersila dalam kehampaan, dengan roulette takdir berputar di belakang kepala mereka. Mereka terlihat suci dan hikmat, dan sikap mereka seperti Dewi Api dan Guntur. Temperamen mereka telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Debu merasa ketakutan. Biarkan mereka terbiasa dengan kekuatan takdir, dan saat mereka terbiasa, kekuatan mereka akan memberimu kejutan. Kuali Kian Kun berkata. Bahkan Kian Kun ding menggunakan, kejutan, untuk menggambarkan mereka. Ini pasti kejutan yang nyata, Longchen tidak bisa menahan kegembiraan. Boom-boom-boom. Darah naga dan darah tertinggi masih bertabrakan tanpa lelah di tubuh Longchen, tetapi Longchen menemukan bahwa trauma yang mereka timbulkan pada meridian mulai semakin kecil. Apakah mereka berada di puncaknya? Sebelumnya, kekuatan mereka terus meningkat, dan kekuatan perbaikan Longchen juga meningkat. Sekarang, lukanya semakin mengecil, yang berarti kekuatannya tidak lagi bertambah. Yah, itu sudah jenuh. Selanjutnya, Anda membangunkan kekuatan Zixue dan membuat mereka diam. Kata Kian Kun ding. Dengan darah ungu. Longchen menepuk pahanya, bagaimana dia bisa melupakannya, Zixue tampaknya memiliki kekuatan magis yang telah menyeimbangkan kontradiksi di antara mereka gelombang. Setelah diingatkan oleh Kian Kun ding, Longchen segera berkomunikasi dengan Zixue. Ketika Longchen mulai menggunakan darah ungu, darah ungu masih selembut sebelumnya, tidak pernah melawan sama sekali, dan tidak memberontak karena kekuatannya. Ketika Longchen menggunakan kekuatan Zixue untuk menenangkan kedua kekuatan tersebut, dia kehilangan kemampuan sebelumnya. Di masa lalu, Zixue sangat pandai membujuk perkelahian, tetapi sekarang lawan tampaknya sedang memukul percikan api, dan tidak ada yang mau berhenti. Mereka tidak menolak kekuatan darah ungu, tetapi hanya menolak untuk berhenti. Kian Kun ding sepertinya sudah lama tahu akan seperti ini, bakar fondasimu dan bantu Zixue. Ini, aku mendengarnya dengan benar, jadi kultifasiku akan mundur. Longchen hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Sangat sulit baginya untuk meningkatkan wilayahnya. Jika dia ingin bangkit kembali begitu wilayahnya jatuh, kesulitannya mungkin akan meningkat ribuan kali lipat. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan begitu banyak. Cepat dan lakukan. Seseorang sudah ada di sini, cepatlah. Kata Kian Kun ding. Begitu Longchen mengertakkan gigi, darah ungu terbakar dengan cepat, dan api ungu membungkus darah tertinggi tujuh warna dan darah naga pada saat bersamaan. Nafas Longchen turun dengan cepat, penghalang alam runtuh, dan alam jatuh dengan cepat. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara teredam di tubuh Longchen, dan Longchen langsung lemah. Dia benar-benar jatuh dari basis kultifasi Triple Heaven ke keadaan ketika dia pertama kali memasuki alam yang mulia dewa. Pada saat ini, darah naga dan darah tertinggi berwarna-warni di tubuh Longchen akhirnya menjadi tenang. Kakak-kakak. Pintu terbuka, dan sekelompok orang masuk. Ketika mereka melihat situasi di Shen Chi, ekspresi mereka berubah. Longyaoting berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Bab 4976 Jiu Sing Batijue menggigit. Longchen sudah lemah saat ini, dan perasaan jatuh di alam seperti organ dalam seseorang telah dilubangi, dan seluruh orang akan mati. Di ujung Shen Chi, kepala keluarga panjang, tiga orang bijak surgawi, dan Tuan Tian Xi semuanya datang. Ketika mereka melihat pemandangan Shen Chi, mereka semua terpana. Dalam Shen Chi asli, kabutnya mengepul, dan cairan putih susu setebal susu, tetapi sekarang kabutnya hilang, dan cairan yang kaya menjadi tembus cahaya, yang berarti kekuatan Shen Chi telah hilang terlalu banyak dan dapat tidak lagi digunakan. Setelah membaptis murid lain, dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk pulih. Karena itu, pembangkit tenaga keluarga naga terkejut dan marah. Mereka telah berdiskusi sebelumnya, dan pertemuan telah dibuka. Kiri menunggu Longchen keluar, dan kanan menunggu Longchen keluar. Akhirnya, saya tidak sabar untuk melihat satu pandangan, dan setelah membaca satu pandangan ini, pemimpin keluarga panjang hampir kehabisan nafas. Long Yao Ting bahkan lebih marah. Ini adalah akumulasi dari keluarga panjang selama ratusan tahun. Baru dibuka sampai sekarang, masih ada beberapa murid yang menunggu baptisan. Dibaptis. Di sisi lain, Long Kian Sui cukup baik untuk menarik Longchen keluar dari kolam para dewa. Long Kian Sui juga menatap Longchen dengan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa mengerti, bagaimana itu jatuh ke cara yang baru saja maju. Melihat Long Yao Ting bertanya, Longchen memarahi, kamu masih punya wajah untuk bertanya padaku. Semuanya baik-baik saja, tetapi tiba-tiba kekuatan seluruh Sen Chi menekan saya, hampir menghancurkan saya sampai mati. Jika bukan karena alamku yang terbakar, aku bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupku. Saya hampir mati di sini, mengatakan bahwa andalah yang membuat saya ingin mati di sini, sehingga ayah saya tidak memiliki cara untuk membalaskan dendam saya. Petik 2. Sudah seperti ini sih, jadi saya gigit saja. Wajah Long Yao Ting menjadi hitam karena marah dan meraung, semuanya tidak masuk akal, tidak masuk akal. Omong kosong, mungkinkah luka saya palsu? Apakah kerajaan saya jatuh palsu? Longchen bertanya secara retoris. Untuk sesaat, anggota keluarga panjang tercengang. Mereka belum pernah menemukan fenomena seperti itu, dan tidak ada catatan seperti itu bahkan di buku sejarah. Ternyata kolam takdir keluarga panjang hanya dapat menampung satu orang untuk pembaptisan pada satu waktu, dan energi yang diserap dengan cara ini perlahan akan terisi kembali. Jika terlalu banyak diserap sekaligus, akan mempengaruhi kemampuan generasi Senchi. Oleh karena itu, setelah pembaptisan seseorang, Senchi akan beristirahat selama beberapa hari. Bahkan keberadaan level Long Tianrui akan menghabiskan banyak uang setelah pembaptisan. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada konsumsi gila Longlinger, Huolinger, darah naga, darah tertinggi berwarna-warni, dan darah ungu, ditambah Longchen menggunakannya untuk menyembuhkan, dan akhirnya mengekstraknya. Kekuatan membakar alam, tiba-tiba menyebabkan defisit besar, dan tampak seperti ini. Dan Longchen juga tidak tahu malu. Dia jelas melakukan kesalahan, dan dia juga terlihat seperti korban. Keluarga Panjang juga menganggap masalah ini sangat mencurigakan, tetapi mereka semua tahu bahwa jatuhnya alam merupakan pukulan fatal bagi seorang jenius. Longchen tidak bisa membayar harga yang sangat mahal untuk menjebak mereka. Bukankah itu bodoh? Longchen, ini jelas bukan masalah keluarga Panjang. Saat ini, kata Lord Tianxi, jadi maksudmu masalahku, Longchen berkata dengan marah, agar tidak dianggap tidak normal, Longchen tidak bisa bersikap sopan kepada Tuan Tianxi. Tidak? Tidak, bukan itu maksudku, pikirkanlah, jika kami benar-benar ingin membunuhmu, mengapa kami harus melalui masalah seperti itu? Selain itu, jika Anda mati di sini, kami tidak dapat membuangnya. Kolam Destiny God adalah sumber kehidupan keluarga Panjang. Kita tidak bisa menggunakannya untuk mengambil risiko. Bagaimana jika Anda menghancurkannya? Tuan Tianxi berkata, Longchen terdiam dan sepertinya berpikir bahwa apa yang dikatakan Lord Tianxi masuk akal, wajahnya sedikit melembut, dan Lord Tianxi meminjam seekor keledai untuk menuruni tanjakan. Ini terlalu aneh, tetapi Anda tidak dapat meragukan ketulusan keluarga Panjang kami, dan jangan mempertanyakan IQ kami, kami tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Jadi, kami akan menyelidiki masalah ini. Adapun Anda, saya pikir Anda akan pulih sementara dari cedera Anda. Setelah Anda pulih dari cedera Anda, bagaimana kalau kita berbicara tentang Jiulita? Petik 2 Longchen ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dan berkata, itu satu-satunya cara, tapi aku masih mempertahankan pendapatku sebelumnya. Apa maksudmu? Apakah Anda masih curiga bahwa itu adalah saya? Long Yaoting sangat marah. Ayah saya berkata, kamu anak kecil, kamu tidak memiliki hati yang baik, dan saya tidak mengatakan bahwa kamu pasti telah melakukannya. Saya hanya menyimpan pendapat saya, ada apa? Longchen membalas. Kepala Long Yaoting penuh dengan api, kamu. Berhenti, 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 Kiansui. Bawa Longchen pergi dan biarkan dia memulihkan diri dulu. Kepala keluarga panjang tampak jelek, dia belum pernah mengalami hal yang begitu sulit dalam hidupnya. Itu sangat sulit orang yang terjerat. Satu-satunya hal yang dia pikirkan sekarang adalah membiarkan Longchen menghilang dengan cepat, menghilang dari pandangan dan keluar dari pikiran. Longchen sedikit tertekan, mengapa Lor Tianxi tidak membawanya pergi, mungkinkah mereka melihat sesuatu? Bukankah seharusnya begitu? Longchen sedikit enggan di hatinya, dan wajahnya menunjukkannya. Long Kiansui mengira dia ingin Patriark memberinya penjelasan gelombang baru saja menariknya pergi. Melihat punggung Longchen pergi, Long Yaoting menggertakkan giginya, binatang kecil ini bahkan lebih menjengkelkan daripada ayahnya yang telah meninggal. Itu benar-benar membuatku kesal. Long Kihua tidak berbicara, dia masuk ke Senchi dan memeriksanya. Setelah memeriksa untuk waktu yang lama, dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia menatap Patriark dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bajingan ini bisa menyebabkan masalah seperti ini? Aku benar-benar marah padaku. Sang Patriark memandang Senchi dengan amarah dan sakit hati. Saya pikir itu pasti kesalahan anak ini. Long Yaoting berkata dengan getir, Apakah itu hantu atau bukan? Kami tidak memiliki bukti apapun, dan itu bukan kepura-pura bahwa kultifasinya telah terpotong sampai akhir. Dia sepintar hantu dan tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lupakan saja, jangan bicarakan ini, cepatlah berdamai, masih banyak murid yang menunggu pembaptisan, segera kerahkan sumber daya rumah harta karun, dan pulihkan Senchi secepat mungkin. Kata tetua keluarga panjang. Pemulihan cepat, konsumsi sumber daya sangat menakutkan. Kata Long Yaoting. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Aku tidak sabar menunggu waktunya. Sangat jarang mengantarkan kemakmuran besar keluarga panjang. Kita harus cepat. Sekarang bukan waktunya untuk uang, dan kita harus gigit jari. Kata pemimpin keluarga panjang. Meskipun dia kesakitan, dia tidak bisa menahannya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia habiskan, dia harus menanggungnya. Sebenarnya menurut saya kerugian ini tidak penting. Long Qihua berkata, selama kita bisa mendapatkan kuali Qian Kun di tangan Long Chen, semua kerugian akan kembali dalam sekejap. Penjaga titik ada di sini. Long Qihua mengatakan ini, semua orang mengangguk, mata Long Yaoting penuh dengan kekejaman. Bab 4977 menandatangani kontrak. Long Chen pergi dengan Long Qian Sui, dengan ekspresi korban di wajahnya, dan pergi ke ruangan sunyi yang diatur Long Qian Sui untuknya. Setelah dia sendirian, Long Chen tertawa. Tidak tahu malu, Qian Kun Ding menggoda. Penggaruk Long Chen, langsung mengejutkan orang-orang kuat keluarga naga, bahkan Qian Kun Ding merasa sangat lucu. Hei hei, untuk berurusan dengan orang yang tidak tahu malu, kamu hanya bisa lebih tidak tahu malu. Long Chen tersenyum. Long Chen mengambil pil dan mulai menyembuhkan lukanya, dan wilayahnya jatuh, yang membawa ketidaknyamanan besar pada tubuhnya, yang akan menyebabkan penurunan kekuatan tempur Long Chen yang serius. Long Chen perlu menyesuaikan diri dengan cepat untuk menghadapi kemungkinan kejadian kapan saja. Kecelakaan. Butuh Long Chen tiga hari untuk secara bertahap beradaptasi dengan tubuhnya. Ketika Long Chen keluar dari ruangan yang sunyi, dia menerima undangan dari Patriark. Di aula parlemen yang lebih kecil, kepala keluarga panjang, tiga orang suci surgawi, dan Tuan Tianxi semuanya telah tiba. Begitu Long Chen duduk, Sang Patriark berkata langsung ke intinya, jangan menyebutkan masalah senci, ayo langsung ke topik berikutnya. Mengenai pagoda Jiuli, kami telah memutuskan untuk mengizinkan Anda memasuki pagoda Jiuli untuk berlatih, tetapi ada satu syarat. Petik dua. Katakan saja apa syaratnya, Long Chen berkata dengan ringan. Saat kamu memasuki pagoda Jiuli, kamu harus meminjamkan kami kuali kiankun. Kepala keluarga panjang mengucapkan kata demi kata. Long Chen awalnya berpikir bahwa mereka ingin Long Chen bersaing dengan Long Tianjiao Long Tianrui, karena mereka belajar dari Long Ziwei bahwa Long Tianrui adalah Tianjiao yang tak terkalahkan dari keluarga panjang, dan mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Long Tianrui. Kepercayaan diri. Long Chen berpikir bahwa mereka ingin Long Tianrui mengalahkan Long Chen, sehingga mematahkan pikiran Long Chen, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka sedang memikirkan kuali kiankun miliknya. Hati Long Chen tiba-tiba terbakar, dan tepat ketika dia akan berbicara, suara kiankun ding datang dari benaknya, jangan khawatir, ini adalah bagian dari rencana, terus tangani mereka. Long Chen mendengar apa yang dikatakan kiankun ding, dan tiba-tiba dia mengerti bahwa mengambil inisiatif untuk bergerak hari itu, dan itu muncul dengan sengaja. Long Chen menekan amarah di dalam hatinya dan mencibir, ini lelucon besar, bagaimana saya bisa meminjamkan kuali kiankun kepadamu? Jika saya meminjamkannya kepada Anda, bukankah itu domba? Kepala keluarga panjang sepertinya sudah lama mengetahui bahwa Long Chen akan mengatakan ini, dan dia berkata perlahan. Apakah itu kolam takdir atau pagoda jiuli? Keduanya adalah harta karun untuk dikembangkan oleh murid keluarga panjangku. Menggunakannya akan menyebabkan konsumsi yang sangat besar. Dan baptisan kolam dewa Anda telah menyebabkan hilangnya kolam dewa dalam jumlah besar. Keluarga naga kita perlu mengonsumsi lebih dari setengah sumber daya untuk mempertahankannya. Anda adalah murid dari keluarga panjang, dan Anda memiliki hak untuk menggunakannya, tetapi pada saat yang sama, Anda juga berkewajiban untuk mempertahankannya. Petik 2. Apa hubungan pemeliharaannya dengan kuali kiankunku? Long Chen bertanya secara retoris. Kamu telah menggunakan begitu banyak sumber daya, yang akan sangat mempengaruhi kultivasi orang lain, dan kekurangan ini dapat ditutupi dengan kuali kiankun. Novel Roman yang menarik. Kami dapat menggunakan kuali kiankun untuk membantu para murid yang tidak dapat menikmati hak karena Anda, dan melakukan cara promosi lain untuk menebus kerugian mereka, yang merupakan pertukaran yang setara. Kata keluarga panjang. Bisakah kuali kiankun digunakan untuk membantu orang menjadi lebih baik? Jangan membodohiku, kenapa aku tidak tahu. Long Chen dengan ragu berkata, ini bukan pura-pura, tapi dia benar-benar tidak tahu. Long Yao Ting mau tidak mau berkata, kamu tidak mengerti banyak hal. Singkatnya, gunakan kuali kiankun Anda untuk menukar kesempatan Anda memasuki pagoda Jiuli untuk berkultivasi. Setelah Anda kembali dari pagoda Jiuli, kuali kiankun akan membayar Anda kembali. Jika Anda setuju, kami dapat menandatangani kontrak. Jika Anda tidak setuju, Anda telah menyelesaikan pembaptisan kolam dewa, dan Anda tidak akan dimintai pertanggung jawaban atas kejahatan Anda dalam menghancurkan kolam dewa. Dengan segala hormat, Anda bisa pergi. Petik 2. Pagoda Jiuli dapat membantu orang lain untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Selain itu, alamnya sangat kokoh setelah peningkatan, dan tidak akan terpengaruh oleh penurunan alam sama sekali. Long Kihua mengingatkan. Pengingat Long Kihua, Long Chen tiba-tiba melompat seperti sedang menginjak ekornya, dan berteriak pada Long Kihua. Ternyata kamu bajingan. Anda sengaja membuat dunia saya jatuh, dan kemudian saya harus menggunakan jiulita, yang benar-benar menjebak saya. Kamu sangat berbahaya. Anda. Apakah Long Kihua diarahkan ke hidung oleh Long Chen? Wajahnya menjadi hitam karena marah. Dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena terlalu banyak mengingatkannya. Tetapi pengingat ini merasa bahwa semuanya terkait rat, benar-benar seperti serangkaian jebakan. Ini hanya kuning lumpur di selangkangan bukanlah kotoran tapi kotoran. Melihat semuanya dibicarakan dengan baik, kepala keluarga panjang tiba-tiba meledak. Tenang, tenang, bukan itu yang kamu katakan. Aku bersumpah demi jiwaku, kali ini oke. Melihat bahwa kepala keluarga panjang mengatakan itu, wajah Long Chen banyak meredah, tetapi dalam benak Long Chen, ada tawaku Ali Qian Kun. Hampir sampai, jangan berlebihan. Keterampilan akting Long Chen, bahkan Qian Kun Ding tidak dapat menahan diri, terlalu realistis, sekelompok orang ini bertemu dengan Long Chen, dapat dianggap sebagai nasib buruk selama delapan kehidupan. Wajah Long Chen banyak meredah, tetapi dia tetap diam, dan semua orang tidak berani berbicara, karena takut, seperti Long Ki Hua, satu kalimat akan membuat Long Chen marah lagi, orang ini, terlalu mencurigakan, seperti rubah. Ketika Long Chen diam, dia sebenarnya sedang berkomunikasi dengan Qian Kun Cauldron. Untuk keluarga panjang, dia pasti tidak bisa mempercayainya. Jangan khawatir, mereka hanya ingin menggunakan saya, dan kebetulan saya juga perlu menggunakan sumber daya mereka untuk memulihkan kekuatan saya dengan cepat gelombang dengan kekuatan keluarga panjang. Mereka tidak dapat mengancam saya, mereka juga tidak bisa menahan saya, tapi Anda, setelah memasuki pagoda Jiuli, Anda harus keluar semua dan bergegas langsung ke kesempurnaan, besar lapisan ke-12. Kuali Qian Kun berkata, langsung ke kesempurnaan besar lapisan ke-12. Long Chen tidak bisa mempercayai telinganya. Kamu akan tahu kapan kamu masuk, kalau tidak aku tidak akan terus mendorongmu untuk datang ke rumah naga. Adapun apa yang harus dilakukan setelah masuk, saya telah meninggalkan Rune di lautan kesadaran Anda. Setelah masuk, secara otomatis akan memandu Anda. Lihat Rune segel di dadamu itu. Setelah keluar langsung aktifkan, bisa menyegel nafas antara lapisan ke-5 dan lapisan ke-7, agar tidak terlihat oleh keluarga naga. Langit dan bumi. Long Chen mendengar ini, kamu sudah mengutarakan perasaanmu, jadi aku masih harus membuang, semuanya terserah kamu. Long Chen terlalu malas untuk bertindak. Dia meminta kepala keluarga panjang untuk mengambil kontrak. Ketika dia melihat kontrak itu, Long Chen sekilas dapat melihat bahwa ada yang salah dengan kontrak itu. Bahkan Long Chen merasakan keanehan Lord Tianshi. Jelas dia ingin mengingatkan dirinya sendiri, tetapi Long Chen pura-pura tidak melihatnya, dan langsung menjatuhkan setetes darah sebagai tanda tangan. Setelah menandatangani kontrak, Long Chen langsung mengeluarkan Kuali Qian Kun. Meskipun pembangkit tenaga listrik klan naga sudah siap secara psikologis, saat mereka melihat Kuali Qian Kun, mereka masih sangat gembira dan tidak bisa menyembunyikan keserakahan mereka. Long Chen tidak repot-repot melihat mereka, jadi dia langsung berteriak, siapa yang akan membawaku ke pagoda Jiuli. Namun, saat ini, pikiran orang lain diletakkan di atas Kuali, hanya Tianshi yang berkata. Kalau begitu biarkan aku mengantarkanmu. Berbicara, Long Chen pergi bersama Tuan Tianshi. Bab 4978, Susunan Naga Aku tidak percaya bahwa Kuali Qian Kun di antara 10 artefak kacau teratas sebenarnya ada di tangan anak ini. Long Kihua membelai tubuh Kuali Qian Kun dengan tangannya yang besar. Melihat rune kuno di sekitarnya dan merasakan aura asal primordial dari era kekacauan, keterkejutannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada banyak karat di tubuhnya, dan masih dalam kondisi tidur. Pantas saja anak itu hanya bisa memanggilnya, tapi tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kata Long Yao Ting. Jika tidak dalam keadaan tidurnya, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Tuhan memberkati keluarga panjang saya, biarkan anak ini membawa harta karun ke pintu. Kepala keluarga panjang juga berkata dengan semangat. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah Anda ingin menjatuhkan darah untuk mengenali Tuhan? Kata Long Yao Ting. Sama bodohnya dengan neraka. Kepala klan panjang memarahi, ini adalah kunding di Kuali Qian Kun. Itu mengendalikan kehidupan dan merupakan hal yang paling tabu untuk dibunuh dan ditusuk. Jika Anda meneteskan darah, bukankah itu membuatnya tidur lebih lama? Lalu apa yang harus aku lakukan? Long Yao Ting bertanya. Agar Kuali Qian Kun bangun, kita perlu memberi makan roh kapal dengan kekuatan pembuluh darah surgawi, dan pada saat yang sama, kita harus membentuk formasi naga pengumpul untuk membawa kekuatan pembuluh darah naga. Dari seluruh gurun surgawi bersama-sama dan menyuntikkannya ke dalamnya. Hanya dengan cara ini dimungkinkan untuk membangunkannya. Kata pemimpin keluarga panjang. Namun, kami melakukan segala yang mungkin untuk membangunkannya dan Long Chen mengambilnya. Bukankah kita membuat gaun pengantin untuknya? Long Yao Ting tiba-tiba berkata. Hahaha. Kepala keluarga panjang tertawa dan berkata, apakah menurutmu aku akan sebodoh itu? Tertulis di kontrak bahwa setelah Long Chen meninggalkan Bea Cukai, Qian Kun Ding dapat pergi secara sukarela kapan saja, lihat. Sukarela. Saat kita membangunkan Kuali Qian Kun, Kuali Qian Kun akan selalu membutuhkan kekuatan kita untuk melanjutkan hidupnya. Jika dia mengikuti Long Chen, dia hanya akan terus tidur. Apakah dia akan mengikuti Long Chen? Petik 2. Ternyata Patriark itu brilian. Long Yao Ting berkata dengan kagum. Sebenarnya, otak Long Yao Ting tidak terlalu bagus. Semua orang melihat bahwa ada masalah dengan kontrak, tetapi dia tidak melakukannya. Semua orang akan bertindak secara terpisah, dan memanfaatkan waktu untuk mengatur formasi. Kombinasi kekuatan langit dan energi naga pasti akan membangunkan Kuali. Pada saat itu, kita dapat menggunakan kekuatan kacau Kuali Qian Kun untuk meredam pembuluh darah surgawi kita, dan kemudian kita dapat melonggarkan belenggu yang telah disegel selama bertahun-tahun. Kepala keluarga Panjang berkata dengan bersemangat. Dia menginginkan Kuali Qian Kun, bukan untuk kepentingan murid-muridnya, tetapi untuk dirinya sendiri. Pada level mereka, sulit untuk maju, dan Kuali Qian Kun adalah harapan terbesar mereka. Oleh karena itu, Qian Kun ding bertekad untuk menang. Saya pikir masalah ini harus didiskusikan dengan leluhur. Long Qian Sui berkata, Nenek Moyang harus diberitahu tentang peristiwa sebesar itu, tetapi leluhur terganggu oleh kemunculan Long Santian pada saat kritis terakhir kali, dan dia sudah sangat marah. Jika kita mengganggu lagi, jika kita menghancurkan kesempatan terbaik bagi leluhur untuk menerobos, itu akan menjadi dosa besar. Long Kihua berkata, Lupakan saja, kita bisa membuat keputusan sendiri tentang masalah ini. Bahkan jika leluhur kita ada di sana, tidak akan ada pilihan lain. Kata Long Yao Ting. Oke, mari kita mulai. Tiga hari kemudian, kami akan mulai menghidupkan kembali kuali. Jika berhasil, keluarga panjangku pasti akan berdiri di puncak kaisar surga. Kepala keluarga panjang berkata dengan semangat tinggi. Mengikuti perintahnya, semua orang pergi satu per satu. Pada akhirnya, hanya kuali Qian Kun yang tersisa di sana. Ada kilatan cahaya di atasnya, seolah-olah itu adalah ejekan diam-diam. Long Chen, saya sudah mengingatkan Anda, mengapa Anda masih menandatangani? Lord Tianxi mengeluh di jalan. Senior, terima kasih. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Tuan Tianxi terkejut dengan Long Chen, dan dia sedikit bingung. Senior, terima kasih atas perhatian Anda, tetapi saya tahu ini di hati saya, dan saya menanyakan satu hal kepada Anda. Jika suatu hari saya berbalik melawan keluarga panjang, apakah Anda akan berdiri di sisi saya atau di sisi keluarga panjang? Long Chen bertanya. Aku berdiri di sisi aksium, kata Tuan Tianxi. Haha, tidak apa-apa, lebih baik kamu membawaku ke pagoda Jiuli, jangan tanya tentang yang lain. Long Chen tertawa. Tuan Tianxi tercengang, dan tiba-tiba dia sepertinya mengerti sesuatu, tetapi ketika dia mengerti, dia mulai merasa tidak nyaman lagi. Awalnya, dia mengira Long Chen akan menderita kerugian besar. Sekarang tampaknya keluarga panjang mungkin menderita kerugian besar. Untuk sementara, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini menara Jiuli. Ketika Long Chen melihat setengah dari pagoda kuno di depannya, dan itu masih bengkok, jika bukan karena Lord Tianxi yang membawanya, Long Chen mengira dia sedang bermain dengannya. Menara miring hanya setengah panjangnya, dan jatuh begitu saja ke tanah. Di perbukitan sekitarnya, rantai yang tak terhitung jumlahnya digantung, dan diikat dengan kuat, yang terlihat agak aneh. Yang paling penting adalah bagian atas menara miring penuh lumpur, dan tidak ada bau yang keluar, seperti bangunan runtuh biasa, tidak ada bedanya. Master Tianxi berkata, ini adalah pagoda Jiuli, tetapi itu hanya sebagian saja. Itu telah diturunkan dari zaman kuno dan telah mengalami perang kuno, sehingga akan runtuh. Ini adalah sebuah pagoda. Sayangnya, pada generasi kita, banyak rune yang tidak dapat dipahami, dan banyak kerajinan telah lama hilang. Bahkan perbaikan tidak dapat dilakukan gelombang dalam sejarah, beberapa orang telah mencoba memperbaikinya, tetapi setelah diperbaiki, pagoda tersebut rusak sekali, dan setelah beberapa kali perbaikan, pagoda tersebut langsung runtuh. Petik 2. Ini sangat memalukan, Long Chen berkata dengan tidak percaya. Sangat memalukan, butuh begitu banyak usaha dan sumber daya untuk menghancurkan pagoda ini. Sekarang menara Jiuli ini terbagi menjadi dua bagian, fondasinya ada di bawah, dan masih bisa digunakan, sedangkan bagian atasnya hampir tidak berguna. Tapi itu masih memiliki sedikit kehidupan. Kami menggunakan aura pegunungan untuk menggantungnya. Meskipun kita tahu itu tidak ada artinya, kita tidak bisa melihatnya hancur. Di menara Jiuli, itu adalah dunianya sendiri. Ini berbeda dari destiny God Pool. Itu tidak dapat diperbaiki. Sampai suatu saat habis, itu akan hancur total, itulah sebabnya keluarga panjang sangat menghargainya. Namun, saya mengingatkan Anda bahwa ini adalah harta karun dari zaman kuno. Itu didasarkan pada kekuatan putra takdir di zaman kuno, dan standar latihan yang ditetapkan sangat menakutkan. Waktunya berbeda, dan kekuatan Tianjiao modern tidak setingkat dengan Tianjiao kuno. Anda harus melakukan apa yang Anda bisa, Tuan Tianxi mengingatkan. Longchen mengangguk, dan kemudian menurut instruksi Lord Tianxi, dia berjalan di sepanjang jalan setapak dan berjalan ke menara miring. Di dalam menara miring, Longchen melihat susunan teleportasi kecil, mengaktifkan susunan teleportasi, dan sosok itu langsung menghilang. Melihat punggung Longchen menghilang, Lord Tianxi menghela nafas. Dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Situasinya seperti kuda liar yang melarikan diri dan tidak bisa lagi dikendalikan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia sendirian. Bab 4979, Peningkatan Curang Yang tidak diketahui Longchen adalah ketika dia berjalan ke pagoda Jiuli, seluruh keluarga Long sudah mulai membangun konstruksi skala besar, dan susunan besar telah dibangun. Di seluruh domen desolate surgawi, puluhan ribu formasi besar telah dibangun, dengan keluarga naga sebagai intinya, memancar keluar seperti jaring laba-laba besar. Di aula rahasia keluarga panjang, tiga pembangkit tenaga sage surgawi dan kepala keluarga naga masing-masing mengulurkan tangan dan menekannya ke kuali kiankun. Dua pembuluh darah surgawi terjerat di sekitar mereka, dan kekuatan pembuluh darah surgawi bersumber. Terus mengalir ke kuali kiankun. Pada saat yang sama, di atas aula, pusaran besar muncul, dan energi putih susu perlahan mengalir ke kuali kiankun. Sayangnya, si idiot Longzaye awalnya memiliki pembuluh darah surga yang lengkap, tetapi lengannya dipotong oleh Longxantian, kekuatan pembuluh darah naga dihancurkan, dan hanya bentuk embryo dari pembuluh darah surga yang tersisa. Namun demikian, jika dia tidak main-main dan secara paksa meningkatkan wilayah Longkingyun, saat ini, dia setidaknya bisa berkontribusi. Longyaoting tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Oke, dia setengah tidak berguna sekarang, dan mentalitasnya telah runtuh. Apakah nadi surgawi itu dapat bangkit kembali tidak diketahui? Dia tidak dapat mengandalkannya, semua orang bekerja keras, bekerja sama dengan formasi, dan menyuntikkan kekuatan ke dalamnya. Di kuali kiankun, cobalah untuk membangunkannya sesegera mungkin. Tetua klan panjang berkata, tidak ada gunanya mengeluh sekarang. Kecuali para leluhur, hanya mereka berempat yang memiliki kekuatan Tianmai. Untungnya, ada lor Tianxi yang mendukung keluarga panjang di luar, sehingga mereka bisa mundur dengan damai. Om. Ketika mereka berempat berkonsentrasi dan tenang, pembuluh darah surgawi melilit lengan mereka, dan energi mengalir ke kuali kiankun seperti air pasang. Longchen berjalan ke pagoda Jiuli, dan matanya langsung menjadi gelap. Dia diangkut ke koridor yang panjang dan sempit. Koridor yang awalnya gelap mulai menyala perlahan. Longchen ada di koridor dan melihat relief yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, banyak relief yang sudah lapuk dan rontok, serta penampakan aslinya sudah tidak terlihat lagi. Saya tidak tahu apa yang tergambar di sana. Ini seharusnya yang dikatakan Tuan Tianxi. Diperbaiki. Longchen bergerak maju di sepanjang koridor, dan segera sebuah cahaya muncul di depannya. Longchen bergerak maju di sepanjang cahaya. Segera, dia melihat lautan api. Ketika dia melihat lautan api, Longchen langsung merasakan kekuatan yang melonjak, dia menekan ke arahnya. Sungguh gelombang energi yang mengerikan. Longchen terkejut. Longchen tidak pernah terkena fluktuasi energi seperti itu. Fluktuasinya agak mirip dengan fluktuasi pil obat. Tampaknya menelan mereka akan membuat wilayahnya meningkat pesat. Longchen bergerak maju di sepanjang lorong, dan lorong itu menuju ke tengah lautan api. Ketika dia melangkah ke area lautan api, Longchen merasa semakin ketakutan. Energi di sini mengalir tak terkendali ke dalam tubuhnya, sepertinya ada ratusan juta sepuluh ribu jiwa yang kesal, ingin menyerang tubuhnya. Ketika Longchen berjalan ke ujung lorong, kebetulan berada di tengah lautan api. Ada platform batu persegi di sini, tetapi platform batu itu retak, dan seharusnya sudah rusak. Longchen menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah, dan melihat ada ruang di lautan api di bawah. Selama dia melompat turun, dia akan jatuh ke ruang itu. Menurut Lord Tianxi, langsung lompat saja. Namun, Longchen selalu mengingat kata-kata Qian Kun Ding. Setelah dia datang ke sini, dia segera melepaskan rune yang ditinggalkan Qian Kun Ding di ruang jiwa. Om. Sosok transparan kuali Qian Kun muncul di depan Longchen. Itu melihat sekeliling dan tidak bisa membantu, tetapi berkata, kehancuran di sini lebih buruk dari yang saya harapkan. Senior, apakah kamu seperti ini? Kata Longchen sedikit cemas. Semuanya berjalan dengan sangat baik, mereka mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk membantu saya pulih. Qian Kun Ding berkata, Berhentilah membicarakan ini, aku punya waktu terbatas, kamu pergi ke konsol dulu. Longchen bergegas ke konsol yang rusak, dan kuali Qian Kun meminta Longchen untuk melepaskan kerikil dan menemukan lubang. Longchen mencari lingkaran, dan akhirnya menemukan tempat yang runtuh ditumpukan kerikil, dan membuka penutup batu. Longchen tercengang, dan sebenarnya ada sidik jari di sini. Tekan tanganmu di atasnya dan buka dengan kekuatan darah tertinggi yang berwarna-warni. Kata Qian Kun Ding. Longchen mengulurkan tangannya dan menekannya, kekuatan darah tertinggi yang berwarna-warni mengalir ke telapak tangannya, dan tiba-tiba telapak tangan Longchen bergetar. Ledakan. Lautan api melonjak di bawah, tiang api, naik dengan cepat, dan naik ke depan Longchen, diikuti oleh bidang seperti cincin. Om. Begitu cincin itu muncul, garis totem aneh muncul di depan Longchen, beberapa totem hanya memiliki satu, beberapa memiliki tujuh, dan beberapa memiliki sembilan. Pilih tujuh. Jalan langit dan bumi. Longchen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke totem bergaris tujuh. Om. Tubuh Longchen diperkenalkan ke arena dalam sekejap. Longchen tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia mendengar suara kuali Qian Kun. Hantu di sini adalah semua iblis kuno yang dibunuh oleh suku Jiuli, dan kultivasi seumur hidup mereka disegel di dalam hantu. Novel Tomat. Keluhan ini telah diderita oleh kutukan api orang Jiuli selama ratusan juta tahun. Jika mereka ingin dibebaskan, mereka perlu melepaskan energi dalam tubuh mereka. Selama Anda melepaskan pertahanan Anda, mereka akan menggali ke dalam tubuh Anda untuk melepaskan energi, dan alam Anda akan meningkat dengan cepat. Tetapi satu hal yang harus Anda perhatikan, setelah melepaskan energi, hantu mereka akan mencoba mengendalikan tubuh Anda, dan mencoba menginfeksi Anda dengan rasa sakit yang mereka tahan. Anda harus memperhatikan pertahanan. Petik 2 Saat Kian Kun Ding berbicara, Long Chen sepertinya memiliki ratusan juta semut yang menggerogoti kulitnya. Boom-boom-boom. Pada saat Long Chen mengendurkan pertahanannya, energi yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya seperti jarum baja dan meledak ke dalam tubuh. Pada saat itu, Long Chen sepertinya telah menelan puluhan ribu pil tiada taraf dalam satu suapan gelombang dampak yang sangat besar hampir membuat Long Chen muntah darah. Ledakan. Energi itu meledak, dan nafas di tubuh Long Chen tiba-tiba naik dengan cepat. Long Chen terkejut, dan dalam sekejap, dia akan menerobos. Tunggu aku, seru Long Chen. Kian Kun Ding berkata bahwa maju ke sini semudah makan, tetapi ada kerugiannya, yaitu mudah menyebabkan yayasan menjadi sia-sia, dan harus ditekan dengan kuat. Terobosan sebelumnya adalah menerobos kemacetan. Tapi menerobos di sini berarti membuat kemacetan. Semakin sulit untuk menerobos, semakin baik. Hanya dengan cara ini fondasinya akan lebih kokoh. Kekuatan Kun, kunci. Tangan Long Chen disegel, dan kekuatan yang memancar dengan panik di tubuh Long Chen langsung ditekan ke belakang, dan alam yang akan menerobos juga disegel. Pada saat itu, keringat Long Chen turun. Siapa sangka terobosan di sini akan sangat mudah, dan hampir selesai. Jika anak tangga pertama tidak bisa dipadatkan, fondasi akan menjadi tidak stabil. Satu gigitan lagi. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, meletakkan pertahanannya lagi, dan tiba-tiba energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya, dan Long Chen menyegelnya lagi dan menguncinya lagi. Dengan cara ini, Long Chen menguncinya sembilan kali berturut-turut, dan ketika dia relax lagi, energi yang melonjak di tubuhnya tidak dapat lagi dikendalikan. Ledakan Nafas Long Chen merajalela, dan bahkan api di sekitarnya terguncang. Tuhan menghormati satu surga. Long Chen berteriak kaget. Dia menemukan bahwa setelah membakar alam, dia kembali maju ke lapisan pertama, dan ternyata lebih kuat dari lapisan pertama sebelumnya. Ayo! Long Chen berteriak di langit, dan api yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya lagi. Bab 4980 Penyempurnaan Hebat Ledakan Ledakan Dalam satu jam, dia menerobos tiga kali berturut-turut, dan langsung mencapai tingkat ketiga para dewa. Dia memiliki metode memblokir alam yang diajarkan oleh Qian Kun Cauldron. Fondasinya tidak bisa dipatahkan, lebih kokoh dan lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, dia telah pulih ke alam sebelum memasuki Divine Pool of Destiny, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi daripada saat itu. Dengan fondasi yang kokoh, tubuhnya dapat membawa lebih banyak tenaga. Hanya saja Long Chen tidak berani terbawa suasana. Qian Kun Ding berkata bahwa dia harus berhati-hati agar jiwa iblis ini mengikis pikirannya. Meskipun mereka tidak berpengaruh padanya sekarang, itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan mempengaruhinya di masa depan. Setelah hari ketiga, Long Chen mulai lebih berhati-hati, dan tidak berani membiarkan terlalu banyak api masuk sekaligus untuk menghindari kecelakaan. Long Chen menemukan bahwa ketika wilayahnya meningkat, nyala api itu menjadi semakin kuat, dan Long Chen bahkan menangkap energi yang menyerbu tubuhnya dengan kekuatan jiwanya. Tetapi setelah energi meletus, Long Chen tidak menangkap apa yang disebut kekuatan jiwa, seolah meledak dengan ledakan dan menghilang. Apakah karena waktunya terlalu lama, keluhan itu terlalu lemah untuk mengikisku? Long Chen tidak bisa mempercayainya. Tetapi ketika dia terus melepaskan dan mengamati, Long Chen menemukan bahwa hantu pembawa energi ini benar-benar tidak dapat menimbulkan ancaman apapun baginya, tidak menyebabkan ketidaknyamanan, dan tidak merangsang rasa bahaya apapun. Yang tidak diketahui Long Chen adalah bahwa ketika dia menyerap energi untuk meningkatkan kultifasinya, bintik hitam muncul secara diam-diam di pupil matanya. Semua diserap. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi diam-diam ditelan, dan Long Chen tidak menyadarinya. Orang-orang Jiuli benar-benar ras yang mengerikan. Mereka benar-benar dapat menggunakan metode ini untuk dipraktikan oleh generasi mendatang. Sayangnya, teknik ini seharusnya sudah lama hilang. Kemampuan ini mungkin tidak jauh lebih rendah dari kemampuan yang menentang surga dari pohon Dao Surgawi. Long Chen menghela nafas dalam hatinya sambil menyerap kekuatan nyala api. Awalnya, Long Chen berpikir bahwa jika pohon Dao Surgawi dapat menghasilkan buah dari Dao Surgawi, itu sudah merupakan keberadaan supernatural, dan orang Jiuli menggunakan kekuatan iblis untuk membantu orang berlatih, yang sama menakutkannya. Yang tidak diketahui Long Chen adalah bahwa teknik ini adalah teknik terlarang pada orang Jiuli, dan tidak semua orang bisa mempraktikannya. Dan mereka yang mempraktikkan teknik ini hanya diperbolehkan untuk berurusan dengan iblis jahat, bukan ras lain, dan ada banyak batasan lain, yang benar-benar hilang di zaman dahulu kala. Ledakan. Tiga jam kemudian, tingkat kultifasi Long Chen telah ditingkatkan ke tingkat ke enam. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Long Chen dia meningkat begitu cepat. Perasaan santai membuat Long Chen merasa bahwa kultifasi sebenarnya bisa dilakukan untuk pertama kalinya. Begitu mudah. Dengan metode seperti itu, pil apa lagi yang harus saya minum? Seru Long Chen dengan penuh semangat. Tidak heran Kian Kuding menghentikannya untuk terus berlatih ketika dia dipromosikan ke tingkat ketiga dari penghormatan ilahi. Emosi telah membuka jalan baginya. Namun, setelah dipromosikan ke tingkat ke enam, kecepatan peningkatan Long Chen turun secara signifikan. Pada saat itu, Long Chen terkejut. Dia melihat lautan api di sekelilingnya. Untungnya, lautan api masih sebesar dan sekuat itu. Butuh Long Chen sepanjang hari untuk bergegas dari lapisan ke enam ke lapisan ke tujuh. Meskipun itu adalah hari, itu masih tak terbayangkan dibandingkan sebelumnya. Setelah tiba di lapisan ke tujuh, Long Chen melepaskan begitu saja tubuhnya karena dia membutuhkan terlalu banyak kekuatan, dan membiarkan nyala api masuk ke tubuhnya. Dengan cara ini, waktu berlalu hari demi hari. Setelah sebulan penuh, Long Chen dipromosikan ke tingkat ke dua belas. Ketika dia dipromosikan ke tingkat ke dua belas, nafas Long Chen menyapu seluruh lautan api. Ledakan. Kekuatan besar secara langsung menghancurkan pilar batu di bawah Long Chen, dan pada saat ini, hanya nyala api yang tersebar yang berkeliaran bola balik, seperti api hantu. Tidak, itu belum mencapai kesempurnaan hebat, sudah hilang. Hati Long Chen terbanting, dan Kian Kunding berkata bahwa setelah dia maju ke kesempurnaan agung, jimat segel akan diaktifkan. Ini tidak lengkap, bagaimana cara mengaktifkannya. Namun, saat ini, seluruh pagoda Jiuli tidak memiliki begitu banyak api untuk diserapnya. Long Chen selalu merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Masuk akal bahwa semuanya sesuai dengan harapan Kuali Kian Kun. Dikatakan bahwa jika kesempurnaan agung dapat dicapai, maka kesempurnaan agung harus dicapai. Lupakan, karena tidak ada nyala api, ayo makan dan... Saat ini, lapisan ke dua belas telah ditingkatkan, dan hanya selangkah lagi dari kesempurnaan agung. Long Chen mulai melahap pil obat dengan panik. Long Chen terkejut menemukan bahwa karena alam dari lapisan pertama ke lapisan ke dua belas tidak diperbaiki dengan meminum pil obat, dan meminum pil obat saat ini, tubuh tidak memiliki terlalu banyak resistensi obat, dan khasiatnya bisa diberikan secara maksimal. Suatu hari, dua hari, tiga hari, dan satu bulan lagi berlalu, napas Long Chen penuh, dan dia telah menyentuh penghalang, dan dia akhirnya berhenti. Hahaha, akhirnya para dewa sempurna. Long Chen tertawa di langit. Hanya butuh dua bulan dari lapisan pertama hingga penyempurnaan. Ini adalah waktu tercepat bagi Long Chen untuk meningkatkan alamnya dalam hidupnya gelombang. Namun, selama periode Long Chen ini, terlalu banyak waktu yang tertunda. Dia memperkirakan bahwa prajurit darah naga hampir mencapai kesempurnaan yang mulia dewa saat ini. Hanya saja, setiap kali dia berada jauh di belakang orang banyak, kali ini dia akhirnya akan mengangkat alisnya. Om. Long Chen dengan hati-hati berteleportasi keluar dari pagoda Jiuli. Untungnya, pagoda Jiuli tidak runtuh. Ada pun api di dalam, itu tidak masalah baginya. Bos. Ketika Long Chen baru saja keluar dari pagoda Jiuli, Long Ziwei sudah menunggunya di luar. Long Chen menemukan bahwa Long Ziwei saat ini sangat kurus dan kehilangan banyak berat badan. Long Chen mau tidak mau bertanya dengan heran. Ada apa denganmu? Saya baik-baik saja. Aku hanya merindukanmu, bos. Aku sudah di sini menunggumu meninggalkan Bea Cukai. Bos, kamu sudah memasuki pagoda Jiuli. Mengapa tingkat kultifasimu di langit ketujuh? Sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa ketika Long Chen memasuki pagoda Jiuli, bahkan jika itu bukan penyempurnaan para dewa, para dewa harus menjadi jenius tingkat sembilan. Melihat nafas Long Chen, ternyata hanya surga tingkat ketujuh. Tentu saja Long Chen tidak akan memberitahunya bahwa dia telah menyegel kultifasinya. Long Chen menatap mata Long Ziwei dan berkata, Sejujurnya, apa yang terjadi? Long Ziwei berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan berkata dengan kesakitan, Maaf bos, saya tidak dapat memenuhi kepercayaan Anda, saya tidak dapat melindungi mereka. Apa masalahnya? Long Chen berkata dengan marah. Kamu memintaku untuk melindungi tentara bayaran itu, tapi Long Ziwei memerintahkan murid-murid keluarga panjang dan menggertak tentara bayaran itu setiap hari. Baru kemarin, saudara ke-6, dia dipukuli sampai mati oleh Long Ziwei. Long Ziwei menggertakkan giginya. Apa? Long Chen sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Long Ziwei akan sangat tidak tahu malu sehingga dia akan menggertak sekelompok tentara bayaran. Pergi, bawa aku menemuinya. Pada saat itu, niat membunuh Long Chen membara. Selamat menikmati.